Hai, saya Radena Trianto Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menambah game-game pada perangkat Geotech X8 Serta membahas bagaimana cara menduplikasi kartu microSD bawaan dari Geotech X8 Dan membahas bagaimana cara membuat sistem baru pada kartu microSD lainnya untuk perangkat Geotech X8 Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya Yang membahas tentang perangkat Geotech X8 dan review selama 1 bulan Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya Salah satu kelebihan dari perangkat ini adalah mudahnya membuat duplikat dari kartu microSD bawaan dari perangkat Geotech X8 Jadi, kita akan mulai pembahasan yang pertama Bagaimana cara membuat kartu duplikat untuk perangkat Geotech X8 Pertama-tama, masukkan kartu microSD bawaan dari perangkat Geotech X8 ke dalam konverter Kemudian, copy seluruh isi kartu microSD tersebut ke dalam komputer Seperti ini Ini adalah hasil copy seluruh isi kartu microSD bawaan dari Geotech X8 Yang sudah di copy ke dalam laptop saya Setelah itu, semua file-file hasil copy dari kartu microSD bawaan dari Geotech X8 ini Dikopy ke dalam kartu microSD baru dengan ukuran yang sama Yang memakai format VAT32 Kesimpulannya adalah Untuk membuat kartu microSD baru Geotech X8 Yang Anda lakukan hanyalah Copy paste saja Jika kartu microSD baru milik Anda memakai format selain VAT32 Yang perlu Anda lakukan adalah Merubah format tersebut Memakai software disjenius Atau software sejenis lain yang bisa merubah partisi Kartu microSD tersebut Ini ada partisi yang akan saya ubah Pilih partisi ini, kemudian tekan tombol delete Pilih bagian kosong ini Klik kanan mouse Kemudian pilih create partition Dan pilih format VAT32 Agar kartu microSD bisa dikenali oleh perangkat Geotech X8 Kemudian tekan tombol ini Dan pilih tombol yes dua kali Tunggu hingga proses pembuatan partisi baru selesai Setelah itu, tutup software disjenius versi profesional Sekarang akan saya coba untuk melihat properti dari kartu microSD ini Pilih kartu microSD dan tekan tombol kanan mouse Untuk melihat menu properti Seperti yang Anda lihat, kartu microSD sudah berubah menjadi format VAT32 Setelah itu, yang perlu dilakukan adalah Memindahkan semua file-file yang sudah dikopi di dalam laptop saya ini Ke dalam kartu microSD baru dengan ukuran 64GB Yang sudah diubah menjadi format VAT32 Tunggu hingga proses copy paste ini selesai Mengingat besarnya data kartu microSD bawaan dari perangkat Geotech X8 Yaitu sekitar 64GB Waktu yang diperlukan untuk proses copy paste ini Tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop milik Anda Sekarang waktunya untuk mencoba kartu microSD baru ini Yang isinya adalah hasil copy paste kartu microSD bawaan dari perangkat Geotech X8 tadi Apabila menu game bawaan Geotech X8 muncul setelah memasukkan kartu microSD duplikat Di menu utama, buka menu aplikasi Kemudian cari dan buka aplikasi Gamebox Ini ada shortcut aplikasi Gamebox Jalankan shortcut ini berulang kali Hingga menu utama yang terdapat pada kartu microSD duplikat tersebut Muncul di layar Seperti ini Begitulah cara membuat kartu duplikat kartu microSD bawaan dari perangkat Geotech X8 Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya Di video-video saya sebelumnya membahas tentang Gamestick Lite 4K dan Gamestick Generasi 2 Saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuat kartu microSD duplikat Serta menunjukkan bagaimana cara membuat sistem RetroArt untuk Gamestick Lite 4K Dan sistem EmuAlec untuk Gamestick Generasi 2 Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sistem baru untuk perangkat Geotech X8 Dengan memakai kartu microSD yang berukuran di bawah standar dari kartu bawaan perangkat Geotech X8 Yaitu dengan menggunakan kartu berukuran 14GB ini Yang juga mendukung penggunaan kartu microSD berukuran 32GB Untuk mendownload sistem buatan saya Link tersedia di deskripsi video ini Ini adalah sistem Geotech X8 buatan saya Yang sudah saya download di laptop saya ini Cara install sistem Geotech X8 buatan ini Kedalam kartu-kartu microSD lainnya Dengan menggunakan cara copy paste Kedalam kartu microSD dengan format FAT32 Jadi yang harus dilakukan adalah merubah format kartu microSD berukuran 14GB ini Agar menjadi format FAT32 Dalam pembahasan ini saya menggunakan Freeware Active Partition Manager dengan memakai laptop berbeda dari pembahasan sebelumnya Pilih partisi kartu microSD Kemudian klik kanan mouse dan pilih delete partisi Kemudian pilih partisi kosong Tekan tombol kanan mouse dan pilih create a new partition Setelah itu aktifkan checkbox format new partition dan pilih format partisi FAT32 Setelah itu tekan tombol create dan tunggu hingga proses pembuatan partisi selesai Perlu dicatat, waktu yang diperlukan untuk proses pembuatan partisi ini tergantung spesifikasi dari laptop atau komputer milik Anda Setelah proses ini selesai Di sini terlihat kartu microSD berukuran 14GB sudah berubah menjadi partisi FAT32 Ini ada sistem Geotech buatan yang sudah saya ekstrak Kemudian pilih semua file-file hasil ekstrak ini Klik kanan mouse dan pilih copy Pilih directory tempat kartu microSD berukuran 14GB Tekan tombol kanan mouse dan pilih paste Tunggu hingga proses copy paste ini selesai Waktu yang diperlukan untuk proses copy paste ini tergantung dari spesifikasi komputer atau laptop milik Anda Sekarang waktunya untuk mencoba kartu microSD baru ini Yang isinya adalah hasil copy paste dari sistem buatan untuk perangkat Geotech X8 Di dalam sistem buatan ini sudah terdapat file-file room atau ISO game-game retro Yang bisa menjadi referensi bagaimana cara menambah game-game ke dalam kartu microSD untuk perangkat Geotech X8 Jangan lupa untuk selalu gunakan shortcut game box Agar sistem di dalam kartu microSD card bisa ditampilkan di layar Menu sistem buatan yang ada di kartu microSD ini Masih sama dengan menu yang ada di dalam kartu microSD bawaan dari perangkat Geotech X8 Tapi yang berbeda adalah isi game-game di dalamnya Serta database dari game-game tersebut Game-game di dalam sistem buatan ini hanyalah referensi Agar Anda bisa menambah sendiri game-game ke dalam sistem ini sesuai keinginan Anda Misalnya, saya ingin menggunakan kartu microSD berukuran 14GB ini khusus untuk game-game Playstation 1 Sedangkan kartu microSD berukuran 32GB akan saya isi sistem buatan untuk game-game PSP Perlu dicatat, sistem buatan untuk Geotech X8 ini nanti akan saya gunakan pada pembahasan berikutnya Tentang bagaimana cara menambah game-game ke dalam kartu microSD untuk perangkat Geotech X8 Mengingat, menambah game-game ke dalam perangkat Geotech X8 sangat berbeda dengan menambah game-game pada perangkat gamestik generasi 2 Ini adalah game yang saya ambil dari sistem retro art buatan saya yang sudah saya bahas pada video sebelumnya Untuk keluar game, tekan tombol start dan select, kemudian pilih quit game Perlu dicatat, jika menu sistem buatan ini tidak muncul pada perangkat Geotech X8 Yang perlu Anda lakukan adalah menjalankan shortcut game box berulang kali Caranya yaitu, buka shortcut game box menggunakan tombol A di game 4 Jika menu game bawaan perangkat Geotech muncul, tekan tombol B di game 4 untuk keluar dari menu game Buka kembali shortcut game box menggunakan tombol A di game 4 Jika menu game bawaan perangkat Geotech muncul, tekan tombol B di game 4 untuk keluar dari menu game Dan lakukanlah hal tersebut berulang kali hingga menu game yang terdapat di dalam kartu microSD card muncul di layar Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya Di toko online tempat saya membeli perangkat Geotech X8 Terdapat 2 ulasan menarik dari orang yang sudah membeli perangkat ini Ulasan di tengah adalah keluhan pembeli yang tidak bisa menambah game-game sendiri Ulasan di sebelah kanan adalah orang yang sudah berhasil menambah file room game Tetapi sayangnya game Pokemon yang ditambahkan tersebut tidak muncul pada menu game di perangkat Geotech X8 Sehingga orang tersebut harus menginstal emulator GBA lain Sedangkan ulasan di sebelah kiri adalah ulasan saya Dalam video sebelumnya, saya sudah menunjukkan ada game PSP yang filenya hilang Berikut adalah cara untuk mengganti game PSP yang file ISO-nya hilang tersebut Masukkan kartu microSD bawahan perangkat ke dalam microSD card reader Lantas buka folder VPSP Kemudian buka folder rooms Maka akan terlihat file-file ISO game PSP diletakkan pada folder ini Kemudian buka folder GUI Yang di dalamnya terdapat file-file gambar dengan format PNG Kemudian buka file VPSP dengan ekstensi CSV Maka terlihat bahwa file ini bisa dibuka dengan program Microsoft Office yaitu Excel Yang merupakan software standar perkantoran Di baris 44 yang ada di urutan terbawah adalah game yang ditandai dengan keterangan bahwa file ISO-nya hilang Jika dibandingkan dengan file-file ISO game PSP Terlihat bahwa game yang tersedia jumlahnya hanya 43 Maka yang harus dilakukan adalah menghapus baris data nomor 44 Dengan cara pilih baris ke 44 Tekan tombol kanan mouse Lantas pilih delete Kemudian tekan tombol OK Sekarang saya akan menambahkan game PSP ke dalam folder ini Dan game PSP yang akan saya tambahkan sudah saya sediakan pada directory ini Lantas file ISO game PSP tersebut akan saya copy paste ke dalam directory rooms di dalam folder VPSP Baru dicatat, Geotech E8 hanya mendukung file game-game PSP dengan ekstensi ISO Dan tidak mendukung game-game PSP yang dikompres dalam format CSU Setelah file game PSP terkopi Yang harus dilakukan adalah memasukkan game tersebut ke dalam database file Excel VPSP tadi Agar game yang sudah terkopi bisa ditampilkan di dalam menu game Berikut ini adalah format untuk memasukkan game-game ke dalam database Geotech E8 Baris pertama adalah nama file ROM atau ISO Baris kedua adalah nama game dalam sistem Sedangkan baris terakhir adalah nama file gambar dari game tersebut Tapi karena menurut saya cukup ribet, cukup diberi angka 0 Yang artinya gambar game tidak ditampilkan Dan di antara baris pertama, kedua, dan ketiga Dibisa oleh tanda koma tanpa ada spasi Seperti inilah cara memasukkan nama game ke dalam sistem Geotech E8 Baru dicatat format untuk memasukkan game-game ke dalam database Geotech E8 Untuk game PSP tersebut juga berlaku Cara yang sama untuk game-game Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, NES, Super NES, Nintendo 64, serta Sega Mega Drive atau Genesis Dan game-game RKD atau Ding Dong Kembali ke game PSP yang sudah ditambahkan tadi Setelah itu, tekan tombol Close yang terletak di pojok kanan atas Lantas, pilih Save Kemudian, pilih lagi tombol Save Dan pilih Yes Setelah itu, game PSP yang sudah ditambahkan Bisa dicoba pada perangkat Geotech E8 Untuk menambah game-game Sega Anda harus merubah ekstensi dari game Sega tersebut Karena perangkat Geotech E8 tidak mendukung file game Genesis ekstensi SMD Yang merupakan ekstensi yang biasa terdapat pada file room game Sega Genesis atau Mega Drive Untuk merubah ekstensi game Sega Genesis Cukup dengan cara mengganti nama file tersebut Atau Rename Sedangkan format untuk memasukkan game-game ke dalam database Tetap menggunakan format yang sama yang digunakan untuk menambah game-game PSP Apabila ekstensi file tidak ditampilkan pada Pindu Explorer Maka Anda harus merubah setting folder option Kemudian pada tab View, bilangkanlah checklist pada pilihan High Extension for Gno File Types Seperti yang Anda lihat Saya akan merubah ekstensi SMD ini menjadi ekstensi BIN Cukup dengan menggunakan opsi Rename Setelah merubah ekstensi SMD menjadi BIN Serta menambah nama game pada database Maka game Sega Genesis ini bisa dimainkan Untuk menambah game-game PlayStation 1 Kedalam perangkat Geotek X8 Nama ekstensi file-file ISO game Yaitu IMG, ISO, dan CUE Harus ada dan disertai folder yang namanya sama dengan nama file ISO game tersebut Berikut ini ada contoh format untuk memasukkan game Resident Evil Nemesis Dengan ekstensi IMG ke dalam database sistem di Geotek X8 File CUE jika dibuka dengan notepad akan muncul tampilan seperti ini Contoh cara memasukkan game-game PS1 ke dalam database Format Excel yang terdapat dalam folder GUI Sudah saya setelahkan pada sistem baru buatan saya tersebut Dan link download sudah saya sediakan di deskripsi Pada game Pepsiman dengan format IMG File CCD jika dibuka dengan notepad akan muncul tampilan seperti ini Jadi kesimpulannya Menambah game-game pada perangkat Geotek X8 Tidak hanya menambah file-file ROM atau ISO game ke dalam kartu microSD saja Tetapi Anda juga harus memasukkan nama-nama game tersebut Kedalam database yang tersedia di folder GUI Begitulah akhir pembahasan Cara menambah game-game Cara duplikasi kartu microSD bawaan Dan cara membuat sistem baru pada kartu-kartu microSD lainnya Di perangkat Geotek X8 Saya Raden Andrianto Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!